Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Jogja Fanesia dan juga Sobat Pecinta Tanaman Hias Apa kabar Sobat semuanya? Semoga kalian sehat dan penuh semangat Pada video kali ini kami akan memperkenalkan tanaman hias berdaun indah Kriptantus Tanaman hias indoor maupun odor yang tahan panas Kriptantus adalah genus tanaman berbunga dalam keluarga Bromelia Sehai Nama genus berasal dari bahasa Yunani, Kriptos dan Antos Kriptos berarti tersembunyi dan Antos berarti bunga Mungkin nama itu disematkan lantaran bunganya yang berukuran sangat kecil Dan tersembunyi di sekitar daun Tanaman ini memiliki bentuk seperti bintang yang daunnya mengarah secara horizontal ke samping Dengan tampilan mirip kulit ular yang berwarna-warni Membuat tanaman ini cantik sebagai ornament taman Bahkan sebagai tanaman hias meja Bagi kebanyakan orang Tanaman hias kriptantus ini dikenal dengan nanas-nanasan Biasanya ditanam dalam ukuran kecil Dan ditaruh di atas meja Tanaman kriptantus memang termasuk dalam suku nanas-nanasan Daun yang memanjang kaku mirip daun nanas Tanaman ini umumnya teristrial Yang berarti tumbuh secara alami pada hutan hujan Tetapi kebanyakan tanaman jenis ini Sangat mudah beradaptasi Dan dapat ditanam di dalam pot Berdasarkan referensi Tanaman ini akan tumbuh bagus dan berdaun menawan Jika mendapat cahaya yang cukup terang Yaitu dengan intensitas 500-700 Selama 12-24 jam Namun tanaman ini masih dapat tumbuh dan bertahan hidup Meskipun berada di daerah yang berintensitas Cahaya matahari yang rendah Dari sumber yang lain mengatakan Tanaman ini akan berdaun putih Ketika mendapatkan intensitas cahaya yang terlalu tinggi Dan akan memiliki warna yang kurang menarik Ataupun pudar Jika tidak mendapatkan cahaya yang cukup Tanaman yang dikatakan berasal Dan tumbuh di hutan hujan Brazil ini Tidak memerlukan perlakuan khusus dalam hal merawatnya Kebanyakan tanaman ini Umumnya akan tumbuh subur Di bawah sinar matahari secara tidak langsung Sinar matahari langsung berpotensi Membutihkan daunnya Atau membuatnya tampak kasar Kriptanthus akan tumbuh subur Dalam kondisi lembab Namun pastikan untuk tidak menyeramnya Terlalu sering Karena akarnya bisa membusuk Kalau terus terkena genangan air Bagi kalian yang ingin menumbuhkan kriptanthus Dapat menanam tanaman ini Dalam media Berupa campuran pasir Dan tanah gembur Media tanam harus tetap lembab Dan tanah harus bisa menahan air Dengan cukup baik Untuk hasil terbaik Dan jangan lupa Tanaman ini juga membutuhkan Pemupukan untuk pertembuhan maksimal Kalian bisa melakukan secara rutin Setiap minggu Atau dua minggu sekali Dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan Karena hal itu justru berisiko Merusak tanaman Demikianlah sekilas perkenalan Dengan tanaman hias berdaun indah Kriptanthus Tanaman hias indoor Maupun outdoor Yang tahan panas Semoga dapat bermanfaat Bagi sobat-sobat Jogja Vanesia Dan juga para pecinta tanaman hias Khususnya pecinta Bromelia Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton